Intro Apa perbedaan salafi dengan roja? Ya roja bukan salafi, salafi bukan roja gitu aja Peres Mereka merangkul siapapun yang mereka Anggap bisa menguntungkan mereka Dalam urusan Kegiatan-kegiatan mereka Sehingga Al-arifi yang khawarij Masuk dalam roja Dulu Kemudian ketika sudah ketahuan Coret Ali Al-Hasan Al-Halabi Yang juga ditahdir oleh para ulama Yang sempat membuat kesepakatan Dan membela atau memuji Syiah di negerinya Juga ikut bicara Di undang acara mereka Bahkan Orang yang terlibat dalam partai Juga ikut di dalamnya Bahkan Kampanye Apakah ada salafi kampanye? Ya sudah Sangat jelas perbedaannya Tokohnya Yang berkata di TV roja Pilih nomor satu Terang-terang Dan masih banyak yang menyimpannya Bukti Nih Apakah ini salah sih? Ikhwan ibn a'azakumullah Satu Dua Tiga Atau empat Atau lima Kalau berdiri pakai empat Nanti sedangkannya istri urusannya Bukan Maksudnya Partai satu Partai dua Ataupun yang lainnya Kalau mereka muslimin Tetap muslimin Kalau mereka kufar Tetap kufar Jangan kemudian kita bicara Tentang Kampanye nomor satu Atau nomor dua Nomor tiga Itu sebuah perbedaan yang mencolok Bahwa mereka tidak selektif dalam mengambil da'i-da'inya Bahkan da'i ada yang dari Na'udzubillah, dari Sufi, Ash'ari dan sebagainya Yang kemudian karena simpati pada mereka Ikut bersama mereka, ikut bicara di majlis mereka Ada pun salafi seharusnya dia berpegang dengan kitab Bahwa sunnah dengan pemahaman salaf Mansara sahabat Yang berarti mengikuti para tabi'in dan tabi'ihim Dan berarti mengikuti para imam-imam ahli sunnah Dan berarti berjalan bersama para ulama ahli sunnah Dan tidak mau kemudian mereka Mencampur adukan Antara ahlul hawa dengan ahlul sunnah Atau ahlul bid'ah dengan ahlul sunnah Dan tidak akan mereka kemudian mencampur adukan antara da'wah Dengan kampanye Itu kampanye bukan da'wah Da'wah bukan kampanye Jangan pakai tunggang-tunggangan Jangan pakai Dicampur adukan antara keduanya Jangan lupa untuk mencari